Bisa kita akan informasi menjelang Pemilu 2024 di mana Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten ini mempertanyakan simulasi pemungkutan suara Pilpres yang dilakukan KPU. Pasalnya surat suara simulasi hanya mencantumkan dua kolom pasangan calon, padahal Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon. Inilah surat suara simulasi Pilpres 2024. Surat-surat simulasi hanya menampilkan dua pasangan calon. Bawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan surat suara simulasi pemungkutan, penghitung, dan rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 yang dilakukan KPU. Kondisi demikian dihatikan akan menimbulkan kebingungan-kebingungan di masyarakat saat hari pencoplosan pada 14 Februari 2024. Bawas Pemilu Provinsi Banten mendesak kepada KPU agar melakukan simulasi dengan menyerupai kondisi benarnya, yaitu tiga pasangan calon. Salah satu yang paling fundamental dari simulasi itu kan surat suara. Nah kita lihat surat suaranya hanya ada dua pasangan calon, sementara realnya ada tiga. Nah ini dikhawatirkan dapat memingungkan pemilih begitu. Atau misalnya tidak dua tetapi lebih dari tiga juga misalnya, itu boleh saja. Tetapi kan kalau dua kurang dari faktanya begitu. PDI Perjuangan Kota Solo juga mempertanyakan surat suara simulasi yang hanya menampilkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saat ditanyakan KPUD Kota Solo menjawab, kertas suara simulasi pil pres diterima dari KPU Pusat di Jakarta. Ya ini menyesatkan dan pertanyaan saya, motivasi KPU apa membuat surat suara ini? Kenapa enggak dibuat tiga kotak atau tiga kolom putu? Apa motivasinya? Padahal paswannya jelas ada tiga. Sejauh ini belum ada penjelasan dari KPU terkait surat suara simulasi pil pres hanya terdiri dari dua kolom pasangan. Dari Solo dan Serang, INews melaporkan.